Hai sahabat Zodiac ID, ramal nasib pernikahan lewat garis telapak tangan. Sebelum mulai video mari bantu klik subscribe, dan like, dan klik lonceng agar tidak ketinggalan update-nya. Semua orang biasanya menginginkan menikah sekali seumur hidup. Setelah menikah, suami istri pun selalu berharap memiliki hubungan rumah tangga yang selalu langgeng dan harmonis. Dilansir dari Boltzki, Selasa, 2 per 10 2018, nasib pernikahan seseorang ternyata bisa dilihat. Dari garis telapak tangannya, ramalan pernikahan bisa dibaca dari garis-garis di bawah kelingking kiri Anda. Ada berapa garis? Bisa jadi dengan garis tersebut menjadi tanda seseorang akan menikah dua kali. Atau, pernikahannya tidak stabil karena adanya isu orang ketiga. Tanda yang mana? 1. Garis putus-putus Jika ada garis putus-putus di telapak tangan kiri di bawah jari kelingking, maka pernikahan Anda terancam tidak langgeng. Jika putus-putusnya banyak kemungkinan bisa bercerai. Jumlah bagian yang terputus pada garis mengindikasikan berapa kali individu akan menikah. 2. Dua garis paralel Jika ada dua garis paralel garis pernikahan di telapak tangan, pada jarak yang sama antara jari kelingking, maka ada kemungkinan Anda akan menikah setidaknya dua kali atau ada kemungkinan Anda akan hidup terpisah tempat setelah pernikahan. 3. Paralel tak sama panjang Jika garis tangan tak sama panjang, yakni pendek dan panjang kemudian terang dan tebal, itu menunjukkan kemungkinan cinta segitiga atau perselingkuhan. 4. Garis tangan menurun Jika garis pernikahan terlihat menurun, maka itu menunjukkan kehidupan pernikahan yang tidak bahagia. Jika garis pernikahan terlihat berpotongan, maka ada kemungkinan akan memiliki kehidupan pernikahan yang menyedihkan. 5. Garis tangan lebih dari 4 baris Jika memiliki garis tangan lebih dari 4 atau lebih, maka itu adalah indikasi bahwa Anda memiliki kepribadian yang berubah-ubah, dan ada kemungkinan Anda justru lebih sukses dari pasangan. Hal itu bisa memicu ketidakharmonisan. Sekian prediksi garis tangan pernikahan untuk Zodiac Anda. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Jangan lupa klik logo lonceng di pojok kanan.